selanjutnya kita mau narik piangan tengah ini ya selamat menikmati halo bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel oke kita lanjut di bagian yang ketiga ya atau di babak akhir gimana prosesnya simak video saya sampai habis oke let's go nah ini kita lanjut penggeliran ya kita clear sampai 4 lapis ya biar tebal dan awet ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini bos ya ini setelah di clear semua ini ya ini nggak langsung kita polis bos ya kalau saya biasanya nunggu dua hari ya ini kita tunggu dua hari kita bersih-bersih yang dalam dulu sembari nunggu ini kering betul kurang lebih dua hari ya setelah itu kita polis ya kita menggunakan rubik kompon itu bos ya oke oke seperti inilah setelah di clear ya nah ini bos kita amplas lagi ini ya setelah nunggu dua hari kita amplas menggunakan amplas ini 4500 setelah 1500 kita amplas lagi menggunakan amplas berukuran 2000 ya biar halus dan lembut selembut pipinya bok rondo alamat menikmati lalu tahflur nah ini bos setelah di amplas 2000 keliling nih ya kita lakukan pemolesan sebelum menonton saya memoles nih ya tolong di subscribe dulu ya di like comment dan di share juga tentunya ya kali ini masih bersama tuba channel let's go oh selamat menikmati nah ini untuk pemolesan ini bos ya saya biasanya rata-rata ini ya rata-rata dua kali pemolesan ya nanti setelah dicuci beratnya ada yang masih kurang kita poles lagi gitu jadi untuk patokan kalau saya dua kali ya kalau untuk pemolesan selamat menikmati terima kasih 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 nah ini bos ya ini setelah dipoles semua ini ya selesai pemolesan nah saatnya kita lakukan pencucian ya semua kita sikat yang dalam ban-ban juga kita sikat semua termasuk gigi juga ya kita sikat juga ini setelah dicuci ini ya kelihatan kinclong kinclong tapi ini belum selesai bos perjalanan masih berlanjut nah ini kita menggunakan formula khusus ya bos ya nah ini wadahnya ini nah yang ini formula khusus dari Arab Saudi Arab Saudi Saudi nah ini kalau saya menyebutnya tuh silikon ya kita cemprotkan dulu nah ini cara pemakaiannya seperti ini bos ya kita oleskan di semua bodi ya oles-oleskan semua ditekan ya agak ditekan biar resep ke dalam dia biar awet setelah itu kita lap kita menggunakan dua lap ya dua kain nanti setelah kita lap menggunakan dua kain kita pakai mesin juga ini ya kalau cuma kain aja bekas dia harus pakai mesin nah ini kita semprotkan dulu skincare ya bos ya biar glowing kayak janda muda setelah itu kita kasih formula yang tadi kita bandingin aja setelah dikasih formula dan sebelum dikasih formula ya kita tengok-tengok dulu itu lalu terima kasih nah ini tukang lap kita ini ya saudara Mbah Ran dari Sumatera Selatan Uganilir yang terkenal dengan pempek ikan balido nah itu bos setelah dikasih formula yang pintunya itu belum dikasih itu ya kita bandingin jelas mengkilat yang udah dikasih formula ya nah ini kita lihat tuh beda Boy apalagi dikasih formula semua ini kaguy selamat menikmati nah ini bos ya hasil akhirnya ya kurang lebih seperti ini ya kalau pengen sempurna banget ya nggak bisa bos karena sempurna hanya milik Allah gimana bos menurut anda silahkan komen di bawah ya jika ada pertanyaan tentang seputar bodi repair silahkan komen-komen di bawah oke bos demikian dulu video dari saya semoga anda terhibur ya dan tentunya bermanfaat semoga ada ilmunya semoga ada ilmunya lah ya walaupun cuma seujung gugu oke demikian dulu video dari saya jangan lupa jangan lupa di like di komen dan di subscribe ya oke terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye